video kali ini akan membahas selanjutan materi tentang jaringan pada hewan bagian ketiga yaitu jaringan ikat cair untuk jaringan ikat cair sendiri terdiri atas yang pertama ada jaringan darah dan yang kedua itu jaringan limfa kita akan membahas jaringan darah terlebih dahulu pada gambar ini sudah bisa terlihat apabila ada sampel darah yang diambil kemudian dilakukan proses sentrifugasi atau dengan cara menggoyangkan tabung reaksi dengan gerak melingkar atau memutar maka akan menghasilkan kondisi pada sampel darah itu apabila didiamkan beberapa saat akan terlihat pada tabung reaksi itu sel darah merahnya berada pada posisi terbawah posisi paling bawah dan sel darah putih dia akan mengumpul di bagian tengah bersama trombosit sementara plasma darah itu berada pada bagian atas kita bisa mendapatkan sampel seperti ini ketika dilakukan sentrifugasi pada sampel darah untuk jaringan darah sendiri merupakan jaringan yang diproduksi oleh limfa ketika dalam kondisi janin jadi pada saat dalam kondisi janin atau perkembangan janin sel darah ini diproduksi oleh limfa kemudian setelah dewasa sel darah ini akan diproduksi di dalam sel sum-sum tulang belakang dalam tulang panjang ataupun tulang belakang kita untuk jaringan darah sendiri ditersusun oleh yang pertama plasma darah plasma darah ini bagian darah yang berupa cairan meliputi 55% volume darah seseorang yang terlarut di dalam plasma itu diantaranya protein, nutrien, garam mineral, enzim, hormon, gas dan juga ada senyawa organik dan plasma darah ini berperan dalam proses distribusi atau mengedarkan sari makanan yang berikut sel darah yang kedua itu sel darah sel darah ini terdiri atas ada sel darah merah kemudian ada leukosid atau sel darah putih dan juga trombosid nah sel darah sendiri merupakan bagian padat dari darah dan meliputi 45% volume darah seseorang kurang lebih ya yang pertama akan kita lihat itu leukosid leukosid ini terdiri atas leukosid granular dan agranular sel darah putih yang bergranula atau pada permukaannya itu ada butiran dan sel darah putih yang tidak memiliki butiran yaitu agranular yang kelompok granular ini tersusun oleh beberapa jenis yaitu eosinofil, neutrofil, basofil masing-masing memiliki peranan yang berbeda kemudian leukosid agranular ini meliputi limfosid dan monosid di dalam tubuh sel darah putih ini diberfungsi untuk pertahanan tubuh melawan invasi atau maksudnya benda asing dan juga merupakan komponen kunci dari sistem kekebalan tubuh biasanya sel darah putih ini tidak hanya beredar di pembuluh darah saja tetapi juga ditemukan di dalam cairan interstitial dan juga nudus getah bening atau cairan getah bening yang berikut kita lihat ada eritrosit atau sel darah merah sel darah merah ini bentuknya dikonkap atau ada cekung pada permukaan atas kemudian sel darah merah ini tidak memiliki inti sel dia tidak memiliki inti sel sehingga dia berumur pendek 120 hari dia akan dirompak dan dibongkar di dalam sel-sel hati untuk membentuk sel-sel darah merah yang baru kemudian mengandung hemoglobin untuk perannya ini untuk mengikat oksigen dan juga karbon dioksida sehingga jadi peran dari eritrosit ini untuk mengikat atau mengedarkan oksigen dan karbon dioksida dalam tubuh nah yang dia edarkan adalah oksigen kemudian yang dia bawa keluar dari dalam tubuh adalah karbon dioksida yang akan dikeluarkan bersama udara ekspirasi atau saat kita membuang nafas nah untuk hemoglobin sendiri ini dia tersusun oleh zat besi sehingga mampu untuk berikatan dengan atom oksigen dan juga atom karbon dioksida hemoglobin yang normal di dalam tubuh manusia kalau pada bayi itu 11 per mililiter darah kemudian kalau pada anak-anak itu anak-anak usia 11-14 tahun itu 13 pada pria dewasa jumlah hemoglobin per mililiter darah itu 13 kemudian pada wanita dewasa itu 12 hemoglobin jumlahnya dan pada ibu hamil biasanya jumlahnya 11 jadi itu batasan normal pada orang yang dalam tubuhnya itu atau dalam kondisi sehat yang terakhir dari komponen darah yaitu trombosit atau kiping darah nah trombosit atau kiping darah ini dibentuknya lempeng tak berinti kemudian bentuk seperti ini bisa terlihat pada gambar dia berperan dalam pembekuan darah jadi berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka maka trombosit ini yang langsung mengirimkan protein untuk membentuk anyaman pada permukaan luka sehingga menghentikan darah yang keluar dari luka tersebut yang kedua dari jaringan ikat cair yaitu jaringan linfa atau getah bening nah jaringan linfa ini dia merupa cairan jadi kalau untuk jaringan linfa sendiri dia berupa cairan yang dikumpulkan dari jaringan-jaringan tubuh dan kembali akan dikembalikan ke aliran darah nah jaringan linfa ini hanya berupa cairan atau biasa disebut dengan cairan getah bening nah getah bening ini dia memiliki pembuluh atau kelenjar tersendiri jadi ada pembuluh getah bening dan juga ada kelenjar getah bening semua cairan ini yang akan dibawa ke pembuluh getah bening yang letaknya itu di bawah pembuluh darah kemudian akan diangkut menuju kelenjar getah bening jaringan linfa ini terdapat di dalam tonsil linfa timus atau kelenjar keotak dan sepanjang seluruh pencernaan linfa dapat membeku namun proses membekunya ini lebih lambat dari proses pembekuan darah kelenjar linfa ini banyak ditemukan pada leher usus paha bagian dalam ketiak dan juga di antara paru-paru kemudian jaringan linfa ini dia banyak mengandung sel darah putih untuk melawan infeksi sehingga jaringan linfa ini juga merupakan bagian penting dari sistem imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh nah fungsi jaringan linfa ini sendiri dia akan membawa cairan-cairan atau jaringan linfa adalah cairan-cairan ini cairan-cairan ini yang mengandung sat sisa virus, bakteri ini akan diangkut menuju ke getah bening pembuluh getah bening nah pembuluh ini dia berada di luar aliran darah dia memiliki pembuluh tersendiri yang nantinya semua cairan linfa ini akan menuju pada kelenjar getah bening jadi dari jaringan dia menuju pembuluh kemudian dia akan menuju kelenjar getah bening diapakan di kelenjar getah bening ini semua cairan-cairan atau jaringan linfa tadi kemudian di dalam kelenjar getah bening ini dia akan disaring untuk menjebak partikel asing virus ataupun bakteri dan apabila terdapat antigen atau benda asing yang membahayakan tubuh maka di dalam linfa ini sudah terdapat jenis limfosid atau sel darah putih yang tugasnya akan menghancurkan kuman atau benda asing tersebut nah makanya jaringan linfa atau getah bening ini dia berperan juga di dalam proses ketahanan atau sistem imunologis pada tubuh manusia sekian pembahasan tentang jaringan ikat cair pada tubuh manusia dan hewan terima kasih